Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi nih kita, Gruensis ya Di apa ya? Di konten Super Semana Love Home Podcast Ya, Gruensis Oke, nah mungkin lo bertanya-tanya nih Gruensis ya Seperti biasa nih Kok sekarang kontennya makin cepet Ngomolnya, ya Kenapa ya? Karena kita nguber nih, Gruensis ya Nguber dan gak mau ngecewain Buat lo semua, Gruensis, yang gini pertanyaan Pertanyaan, Alhamdulillah, Gruensis, makin banyak Jadi kita ngejar tayang gitu Oke, dan juga gue minta maaf Seperti biasa sebelumnya ya Si Gruensis belum bisa nongol, Gruensis Dia masih proses pemulihan kesehatan, Gruensis ya Dan juga gue tamu-tamu Yang kita punya acara Super Semana Love Home Podcast Ya, tamu undangannya Belum ada yang kasih jawaban Mungkin ya biasa, Gruensis Masih suasana pandemi COVID ya Jadi gue harap, lo harap Tetap sabar ya, Gruensis Dan tetap pantengin terus channel kita Oke, gue langsung aja gak pake lama Sesuai dengan judul konten kali ini, Gruensis Gimana caranya urus sertifikasi halal, Gruensis? Nah, ya Ini biasa, Gruensis Kenapa kita judulin Judulnya gimana caranya urus sertifikasi halal, Gruensis? Ya, ini dari pertanyaan lo yang masuk, Gruensis Dan terseleksi, ya Jadi naik tayang lo jadi konten Oke, gue bacain aja gak pake lama, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buat lo, bro, bro Di sana, ya Gue juga, bro Di sini, nama Oh, namanya gue gak sebutin nih Hampir gue keceplosan ya Jadi, kenapa? Namanya selalu gak kita sebutin, Gruensis Menyakut privasi dia Yang gini pertanyaan, ya Oke, gue bacain aja lagi Bro, sebelumnya gue ucapin Terima kasih buat lo semua Bro, bro di sana Ya Karena sekarang ini Gue udah mulai coba bisnis nih Gue bisnis makanan Gue bisnis makanan Gue makanannya makanan halal Insya Allah nih Bro, bro di sana Nah, gue bingung nih Untuk ngurus sertifikasi halalnya Bagaimana sih prosedurnya Itu aja deh Bro, bro Super smart Low-term team di sana Duh, kenapa ya nulisnya pake Bro, bro Bro aja kali Ya kan? Nah, oke Gue lanjutin Dan Kalau ada Gue salah-salah kata Gue mau naaf ya Buat lo semua Sama-sama Kita juga disini Minta maaf Kalau salah-salah kata ya Oke Itu aja Terima kasih Semoga pencerahan dari lo semua Bisa bantu gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Buat lo bro di sana Ya Seperti Pertanyaan lo Ya Sebelumnya gue ingetin juga Kalau lo namanya jual produk makanan Sebelum lo jual makanan tuh Dan lo ngurusin sertifikasi halalnya Ya Tapi lo harus ada satu izin juga Ape Ke BPUM Ya Kenapa lo harus ke BPUM Biar produk makanan lo terlegistrasi Registrasi Ya Gitu Jangan lo ngurus sertifikasi halal Tapi lo gak urus registrasi BPUM Gak bener juga itu Oke Gue lanjutin Gini Sesuai pertanyaan lo bro Ya Dan juga Bunda- Bunda Insya Allah berguna buat lo bro NCC yang lain ya Kalau pertanyaannya sama Nah Jadi kalau lo mau ngurusin sertifikasi halal Buat makanan lo Atau produk lo Ini ada beberapa Ketentuan yang lo harus ikutin Oke Gak pake lama-lama Gue sama tim Sudah Kumpulin Data-data yang diperlukan sama lo Ya Bersifat regulasi Ya Insya Allah bermanfaat Gue bacain Jadi gini Kalau namanya lo Sebagai pelaku usaha Mau mengajukan permohonan sertifikat halal Secara tertulis ya Ya Itu harus ada Kelengkapan dokumennya Ya Kelengkapan dokumennya Apa nih Bro Khususnya yang gini pertanyaan juga Lo bro NCC Ya Yaitu Data pelaku usaha Nama dan jenis produk Daftar bahan produk Yang digunain Ya Dan proses pengolahan produk Ke Mana lo kirimnya Atau konsultasi Ke badan penyelenggara jaminan produk halal Ya Gue singkat BPJPH Ya Itu yang pertama tuh Ya bro Nah yang kedua Nanti lo kalau udah disono Nah lo ke lembaga pemeriksaan halal LPH Yang ditetapkan BPJH Ya Untuk memeriksa Dan atau menguji Kehalalan produk Dalam waktu Biasanya insya Allah 5 hari kerja Ya Sejak dokumen permohonan Lo bro Dinyatakan lengkap Itu yang kedua tuh Persyaratan Yang ketiga nih Nanti ada yang namanya Auditor halal LPH Memeriksa tuh Kehalalan produk lo Jika ada bahan yang dilakukan Kehalalan Dilakukan pengujian Secara Laboratorium Bro Ya Gitu Nah itu yang ketiga tuh Yang keempat nih Nanti dari hasil pemeriksaan Dan pengujian kehalalan Diserahkan tuh Ke BPJPH Ya Dan laporan tuh disampaikan Ke Majelis Ulama Indonesia Ya MUI Untuk memperoleh Penetapan kehalalan produk Melalui sidang fatwa halal Maksimal 30 hari kerja Bro Ya Buat lo bro Insys juga ya Sejak laporan BPJPH Diterima Itu yang keempat tuh Yang kelima nih Apabila sidang fatwa halal Menetapkan produk halal Produk lo ya BPJPH Menerbitkan tuh Sertifikat halal Maksimal 7 hari kerja Bro Insys Ya Sejak penetapan dari MUI Diterima Ya Buat lo tu bro Nah Itu yang kelima tuh Nah yang ke enam nih Nah kalau udah 1,2,3,4,5 Tadi yang gue bacain ya Insya Allah tuh Yang terakhir Sertifikat halal Belaku selama 4 tahun Lo dapet deh tuh Sertifikasinya Ya Kecuali ada perubahan Komposisi bahan nih Ya Nanti diulang lagi prosesnya Ya Jadi sertifikat wajib Diperpanjang Dengan mengajukan Pembaruan maksimal 3 bulan sebelum Masa berlakunya Belahir Itu berlakunya 4 tahun tuh Ya Sertifikasi Halal yang lo dapet itu Bro Insys Nah ini juga Yang beberapa hal tadi Gue bacain Itu mengacu sama apa sih Ya Mengacu pada Dasar hukum Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk halal Gitu bro Buat begirin pertanyaan Dan gue doain nih Mudah-mudahan Insya Allah Lu punya dagangan Halal Bokak Tahun jiban Nah juga Buat lu bro Insys Seperti biasa Sebelum Gue mudahan nih Sebelum Gue mudahan Sebelumnya thank you nih Buat konten kali ini Gimana caranya Urus sertifikasi halal bro Ya Udah Udah dapet jawaban itu Bro Buat yang begini pertanyaan Ya Nah Buat lu bro Insys Kalian Seperti biasa nih Sebelum gue akhirin Konten ini Karena gue mau pakai Panjang kali lebar Kayak penggaris Soalnya Kenapa Nah gue malu juga Ada yang kritik gue Email Eh bro Lu kalau siaran Yang kepanjangan kalimat Yang gak penting Gue minta maaf Kenapa Seperti biasa Gue sama temen-temen Super semua Lohong Podcast Kita manusia biasa Bo Insys Gak lu putri kesalahan Jadi gue selalu Minta maaf gitu ya Oke Gue pakai lama-lama Sebelum gue paminta Buat lu Lu pada Bo Insys Seperti biasa nih Gue selalu saranin Saranin apa Bersihin hati Bersihin pikiran Dan disiplin Gue ulang nih Bersihin hati lu Bersihin pikiran lu Dan disiplin Kenapa sih selalu Gue pesennya itu terus Setiap sesudah Konten mau berakhir Kenapa Kalau lu udah bersih hati Lu bersih pikiran Dan disiplin Insya Allah Gue Insys Setiap permasalahan Ataupun pelanggaran hukum Yang bisa timbul terhadap Diri lu Di kegiatan lu Kesarian Tuhan terhindar Itu semua Itu aja Gitu Tujuannya Nah gue Insys Seperti biasa juga nih Sebelum gue udahin nih Siaran konten kali ini Gue minta nih Kalau lu yang baru mulai Ketemu Pantengin channel ini Dan bagi lu Yang baru Ketemu Sekali lagi Gue ngomong Jangan lupa Gue Insys Di subscribe Di klik loncengnya Biar dapet notifikasi Jadi nanti kalau ada Konten-konten baru Lu tau Gitu Dan bagi lu yang udah Alhamdulillah Terima kasih Kita ucapin Super Semua Lockum Podcast Tim Buat lu yang udah Setian Pantengin channel kita Terus Jangan lupa di share Bantuin Kita biar share Ini kenapa Tujuannya ini Ini channel di share Biar Biar lu yang lainnya Di luar sana Dapet pencerahan Pencerahan Karena tujuan kita ini Tim Super Semua Lockum Prokes bikin konten ini Semua HP Biar HP Biar kita bisa Mengedukasi masyarakat Gitu aja Insya Allah Oke Seperti biasa juga Sebelum lu akhirin Karena gue takutnya Lu balik kesel Dan kecewa sama gue Karena ngomong lu Ini kan masih suasana Demi COVID nih Buensis Jangan lupa Pesen mama 3M Pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Dari mana pun lu pulang Aktifitas Jangan lupa Salinan Dan ini kan cuacanya Di bulan-bulan ini kan Mohon maaf ya Insya Allah kan juga Begali Begitu ini Pancaoba Jadi jangan lupa Pola raga Jaga kesehatan Pola makan Pola hidup Dijaga Dan sebelum gue Akhirin juga nih Aduh jadi gak enak juga nih Ngoce mulu ya Bagi lu semua Broensis Yang pertanyaannya Belum dijawab Sabar ya Dan juga bagi Lu yang baru Ketemu channel kita ini Mau ngirim pertanyaan Nih Kirim aja ke sini nih Nih Nongol nih Supersemalohum At gmail.com Kirim ke email kami Insya Allah Kita akan jawab Dan bagi Yang layak kita tayangin Kita jadi konten Broensis Oke Gitu dulu ya Broensis ya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan maaf Kalau ada salah-salah katek Di sini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh